Om Suwastiastu Yang duduk di bangku kelas 10 MIPA 7 di SMA Negeri 1 Semarapura, Kelungkung Yona ini merupakan satu-satu siswi peraih juara umum di sekolahnya Tidak hanya sampai di sana Yona, melainkan berbekal TK dan juga kerja kerasnya Yona yang satu ini memperoleh penghargaan yang begitu membanggakan di tingkat nasional Yaitu menyambet pendali emas dalam berbagai olimpiade MIPA Wah, kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini penasaran? Untuk ketujuan kemana-mana, kita akan saksikan ini dia profil selengkapnya Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Semarapura, Kelungkung Fadila Fasa, demikian nama lengkap Yona yang kerap bisa Fadila ini Termasuk salah satu siswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik Dengan prestasi yang dimiliki, Dila mampu menjadi salah satu siswa peraih juara umum di sekolahnya Yona yang kini duduk di bangku kelas 10 MIPA 7 ini aktif dalam kegiatan olimpiade sain Baik di bidang matematika, fisika, kimia, biologi dan di bidang bahasa Yakni bahasa Inggris di tingkat nasional Dila menceritakan pandemi dan ekasma SMA Negeri 1 Semarapura merupakan motivasi awal dirinya mengikuti berbagai olimpiade di tingkat nasional Awal mula mengikuti berbagai olimpiade sain di tingkat nasional karena mendapat informasi dari media sosial Dengan alasan ingin tetap berprestasi walaupun di masa pandemi, Dila tekun dan gigih dalam proses pembelajaran Sehingga mampu meraih medali dalam olimpiade tingkat nasional yang ia ikuti Selain itu berkat semangat serta kegihannya, Dila berhasil menjadi peraih nilai UN tertinggi di jenjang sekolah menengah pertama Dan prestasi yang ia raih berhasil menggantarkan dirinya menjadi keluarga besar ekasma melalui jalur prestasi Selain bangga karena berhasil meraih berbagai penghargaan di berbagai bidang Baik matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahkan di bidang sejarah sekalipun dilaksanakan secara daring Fadila Fasa juga merasa bangga karena mampu menjadi inspirasi teman-teman sekelasnya Bahkan teman-teman di ekasma untuk meningkatkan prestasi yang mereka miliki Halo, perkenalkan saya Fadila Fasa, bisa dipengel Dila, salah satu siswi kelas 10 MIPA di SMA Negeri 1 Semarapura Sejujurnya pandemi dan ekasma menjadi motivasi awal saya ketika mengikuti olimpiade berbagai bidang ini Nah, pada awal pandemi seperti yang kita ketahui bersama, di awal pandemi ini sebagian besar siswa kehilangan semangat belajarnya Termasuk saya sendiri yang pada saat itu masih duduk di bangku kelas 9 sekolah menengah pertama Lalu saya berpikir apakah saya akan terus membiarkan rasa malas ini menguasai diri saya Belajar saat hanya ada tugas, selalu nyaman dengan zona nyaman saya tersendiri Sedangkan pada saat itu SMA tujuan saya yaitu sekolah menengah atas negeri 1 Semarapura ini Merupakan salah satu sekolah unggulan yang mana pasti menerima siswa-siswi terbaik Lalu saya juga berpikir bagaimana caranya saya bisa tetap berprestasi di masa pandemi seperti saat ini Lalu datang suatu kesempatan ketika saya sedang scroll media sosial seperti biasanya Muncul nih poster-poster kompetisi dan olimpiade secara online Saya tertarik dan langsung mencobanya Meskipun gagal adalah hal pertama yang saya dapatkan Saya tidak menyerah begitu saja Bahkan bisa dibilang saya menjadi ketagihan dan menjadi hobi baru saya Lalu berkat kegigihan itu pada saat SMP saya mendapatkan beberapa penghargaan di tingkat nasional Yang mana hal tersebut dapat membantu saya menjadi peraih nilai ujian sekolah tertinggi di SMP Dan juga pada akhirnya dapat masuk di ekasma SMA Negeri 1 Semarapura ini melalui jalur prestasi Nah di SMA saya tidak berhenti begitu saja saya tetap melanjutkan perjuangan saya Berbagai bidang di bidang kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris bahkan di sejarah sekalipun pernah saya ikuti Dan syukurnya dapat membawa penghargaan-penghargaan secara meskipun secara online tapi tingkat nasional Nah selain bangga karena saya bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan online tersebut Lalu bisa mengantarkan saya menjadi juara satu umum di SMA Negeri 1 Semarapura Seangkatan kelas 10 lalu juga bisa mendapatkan juara satu kompetisi sens nasional bidang kimia sekolah Saya juga merasa bangga ketika saya bisa memotivasi teman-teman saya menjadi inspirasi bagi teman-teman sekala saya Yang saat ini sudah tertarik mengikuti Olimpiade-Olimpiade online seperti yang saya lakukan sebelumnya Beberapa diantaranya ada saya mendapatkan medali emas pada ajang Inside Chemistry Competition 2021 Yang diadakan oleh Olimpiade tingkat nasional Lalu ada medali emas juga pada ajang National Math and Science Olympiad 2021 juga Tingkat nasional yang diadakan oleh semut atau sekolah muda Awal terjun di bidang matematika dan sain Kata Fadila hanya ingin mengetes kemampuan diri serta bidang apa yang paling ia kuasai sesuai minat dan bakat yang ia miliki Dengan proses pembelajaran yang dilewati ternyata bidang kimialah yang paling dilasukai Selain itu dalam belajar pun kata Fadila tidak ada trik khusus yang ia terapkan Pesan Fadila jangan pernah belajar secara mati-matian Namun belajarlah dengan tekun, rajin dan secara kontinu Dalam belajar pun kata Fadila harus mencintai apa yang dipelajari Menikmati setiap proses yang harus dilalui guna meraih sukses seperti yang dicita-citakan Awalnya saya mengikuti berbagai bidang ini juga sebagai ajang bagi diri saya untuk mengetes diri Sebenarnya bidang apa sih yang sesuai dengan minat dan bakat saya Lalu pada akhirnya saya mulai menyukai kimia karena kimialah yang sesuai dengan pasien saya tersendiri Karena kimia itu memerlukan hafalan juga lalu kemampuan menganalisis yang baik yang cocok dengan diri saya sendiri Untuk trik-trik belajar yang saya lakukan sebenarnya tidak ada trik khusus Dalam menghadapi perlombaan khususnya Saya hanya pastinya kita hanya perlu berdoa kepada yang maha kuasa Tekun, rajin, berusaha Dan saran saya jika belajar tidak perlu belajar sampai mati-matian Sampai lupa waktu dan kesehatan Karena menurut saya sendiri ketika kita memaksakan diri untuk terus menerus belajar tanpa henti Itu justru badan kita dan pikiran kita menjadi tidak fokus dan pelajaran pun tidak masuk ke otak kita Jadi belajar secukupnya saja Cintai apa yang kita pelajari, cintai apa yang kita lakukan saat ini dan enjoy dalam mempelajarinya Untuk hafalan sendiri, saya sangat bersyukur saya memiliki kemampuan mengingat yang cukup baik Lalu saya juga seringkali melatih-melatih diri dalam latihan-latihan soal Sehingga saya terbiasa dengan bentuk-bentuk soal dan rumus-rumus hafalan yang perlu diingat Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nita Ulantari Sekaligus guru kimia dan wali kelas saya sendiri Karena setiap saya mengikuti perlombaan, olimpiade Dan juga ketika saya mendapatkan juara Beliau selalu mengapresiasi saya Baik itu di grup kelas maupun secara tetap muka langsung Setiap lomba yang diikuti, baik secara daring maupun luring Fadila Fasa selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah Baik dalam pembinaan-pembinaan maupun hal-hal teknis lainnya Berbagai kegiatan positif seperti lomba yang Fadila ikuti Selalu mendapatkan pembinaan, motivasi, serta dukungan penuh dari pihak sekolah Sebagai kepala sekolah, Putu Sudi Ibawe berterima kasih kepada para guru Ekasma Yang telah memotivasi dan memfasilitasi para siswa dalam mengikuti berbagai kegiatan lomba Selain itu, Putu Sudi Ibawe merasa bangga akan prestasi yang diraih anak didiknya Pihaknya berharap, Fadila Fasa mampu memotivasi siswa lainnya Untuk mengembangkan potensi dan talenta yang ada pada diri mereka Guna meningkatkan kualitas diri untuk meraih sukses di masa depan Saya, Putu Sudi Ibawe yang diberikan amanah mempersamai SMA Negeri Satu Semarapura Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pendidik dan tenaga kependidikan Yang ada di SMA Negeri Satu Semarapura Yang demikian kuat memotivasi anak kami, terutama Fadila Fasa ini Untuk mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan kompetensi yang dia miliki Guru-guru kami meluangkan waktu untuk mereka Dan kami pihak sekolah berusaha untuk mewadahi mereka Mencari informasi untuk mereka bisa kembangkan Kemudian mereka bisa ikuti menjajaki prestasinya Dan lebih lanjut bisa menginspirasi-inspirasi teman-teman lain Untuk mengikuti jejak-jejak Fadila Fasa selanjutnya Guru-guru kami, guru-guru yang ada di SMA Negeri Satu Semarapura Berusaha untuk memberikan peluang dan menginspirasi anak-anak yang berprestasi Berkembang sesuai dengan potensi dan talenta yang ada pada diri mereka Fasilitas yang kami berikan, yang kami wadahi disini adalah Menyesuaikan dengan potensi yang anak-anak kami miliki Kemudian harapan kami selaku pihak sekolah Agar nanti informasi-informasi disampaikan oleh Fadila Fasa Persasi sudah dicapai oleh Fadila Fasa Bisa menginspirasi siswa kami Karena sekali lagi pihak sekolah memberikan wadah dan ruang yang seluas-luasnya Kepada seluas siswa untuk bisa mengembangkan potensi dan talenta yang ada pada diri mereka Harapan kami, semoga banyak juga informasi-informasi lain Yang datang dari alumni, yang digali oleh guru-guru, digali oleh senaga pendidikan Sehingga semakin banyak informasi yang didapatkan Kita bisa memilih dan merencanakan program-program Yang sesuai dengan kemampuan anak didik kita Om Swastiastu Saya dari Kesiswaan Dewaka Kesiswaan SMA Satu Semarapura Di mana di sini di Kesiswaan ada jumlah siswa seluruhnya adalah 1.041 orang dari semua tingkat Nah di mana di seluruh siswa itu mungkin ada beberapa yang mempunyai satu prestasi Ada yang bisa prestasi salah satunya itu adalah Fadila Fasa Di mana Fadila Fasa ini mengikuti beberapa event di kejuaraan itu Sampai ke tingkat nasional Bahkan dari bidang akademik dan non-akademik Nah di mana Fadila Fasa ini Beberapa kali mengikuti juga mendapatkan Apa itu namanya Prestasi yang cukup banyak Dan harapan saya kepada Fadila Fasa Itu adalah Supaya bisa memberikan inspirasi kepada teman-temannya Mungkin bisa sebagai Motivator yang lebih banyak muncul Fadila Fasa Fadila Fasa yang lainnya Saudara-saudaraku Taukah kalian semua Bahwa peristiwa Kongres Pemuda Hadir karena kepedulian para pemuda-pemudi di zamannya Akan pentingnya persatuan dalam keberagaman Dari berbagai olimpiade yang diikuti Yuwana Bersodiak Taurus ini Pernah meraih medali emas Insight Arjuna Competition 2021 Bidang kimia tingkat nasional Yang diselenggarakan oleh Insight Olimpiade Medali emas Match and Science Olimpiade 2021 Bidang kimia tingkat nasional Yang diselenggarakan oleh The Society dan Semud Medali perak Insight Youth Education Festival 2021 Bidang psikologi tingkat nasional Yang diselenggarakan oleh Insight Olimpiade Medali perak nasional Student Shippie Olimpiade 2021 Bidang kimia tingkat nasional Yang diselenggarakan oleh Yes Olimpiade 2021 Medali perak Divya Competition 1.0 Bidang kimia tingkat nasional Yang diselenggarakan oleh SIPI Divya Cahaya Prestasi Bronze Medal National English Series Olympic 2021 Tingkat nasional Yang diselenggarakan oleh Yes Olimpiade 2021 Medali emas Divya Competition 1.0 Bidang biologi tingkat nasional Yang diselenggarakan oleh SIPI Divya Cahaya Prestasi Medali perunggu Insight Arjuna Competition Di bidang matematika tingkat nasional Yang diselenggarakan oleh Insight Olympiade Medali perak nasional SIPI Olympic bidang fisika tingkat nasional Yang diselenggarakan oleh Yes Olympic Dan beberapa medali lainnya Fadila berharap dirinya mampu Meningkatkan prestasinya di bidang akademik Dan bidang-bidang lainnya Pada kesempatan ini Fadila juga mengajak teman-temannya Maupun Yona Bali lainnya Agar terus berusaha Dalam meningkatkan prestasi yang dimiliki Di bidang apapun itu Sehingga mampu membanggakan diri sendiri Keluarga dan sekolah Harapan saya bagi diri saya sendiri Semoga saya bisa menjadi Siswa yang lebih berprestasi lagi selanjutnya Dan untuk teman-teman Mari kita terus berusaha Karena di bidang apapun Di segala aspek kehidupan manapun Kegagalan pasti akan menghampiri Dan kita pun juga harus tetap berusaha Karena kegagalan itu menjadi ujian Apakah kita akan terus berusaha Lalu meraih apa yang kita harapkan Atau justru kita menyerah Dan berhenti Lalu menyianyikan Apa yang telah kita berjuangkan Itulah yang menjadi Bisa menjadi pengalaman Dan pembelajaran bagi kita selanjutnya Dan bagi teman-teman Di bidang manapun saat ini Mari kita terus berusaha Sehingga kita bisa membanggakan diri sendiri Orang tua Dan bahkan bisa mengharumkan Nama baik bangsa dan negara nantinya Khususnya sebagai Siswa SMA Negeri 1 Semarapura Mari kita mewujudkan ekasma Yang sesuai dengan motto kita Yaitu cerdas, disiplin, dan berkualitas Nah bagaimana Yona Bali Cerita di Bali kesusahan Fadila Fasa Dalam menorekan berbagai prestasi Yang kita membanggakan Khususnya dalam bidang matematika Hingga sain di tingkat nasional Sangat membanggakan sekali kan Nah pemirsa Tentu hal ini bisa kita jadikan Sebagai motivasi Agar bisa mengikuti jejak Dari Fadila Fasa Pemirsa di segmen berikutnya Kita bersama-sama akan kembali Mengulas profil dari Fadila Fasa Lebih dalam lagi Yang ternyata tidak hanya Mempunyai kemampuan Dalam bidang sains saja Namun juga mempunyai bakat Di bidang lainnya juga Penasaran kira-kira Di bidang apa? Unik tujuan kemana-mana Tetaplah di Yonamex Yona Bali Fadila Fasa Merupakan Yona yang berasal Dari SMA Negeri 1 Semarapura, Kelongkung Tidak hanya mempunyai prestasi Dalam bidang akademik Yaitu meraih berbagai penghargaan Dalam olimpiade sain di tingkat nasional Namun Fadila Fasa juga Kerap gali mengikuti berbagai Ajang-ajang perlombaan Mulai dari pidatur bahasa Indonesia Hingga orasi ke pemimpinan Dan Yona Bali Fadila Fasa ini Berbekal skill komunikasi Public speaking Yang ia geluti Dirinya kembali Lagi-lagi meraih juara 1 Di tingkat nasional Fadila mengungkapkan Untuk bisa menjadi sukses Perlu melewati berbagai proses Hal tersebutlah Yang dipegang teguh oleh Fadila Hingga kini berhasil Terus menurunkan prestasi Yang membanggakan Wah kira-kira seperti apa ya Cerita lebih lengkapnya Untuk itu kita saksikan Ini dia Dewan juri yang saya hormati Dan teman-teman sekalian Sebangsa dan setanah air Yang pastinya Amat saya banggakan Yona Bali Fadila Fasa Merupakan anak pasangan Faisal dan Darsem Selain aktif mengikuti Berbagai olimpiada Di bidang matematika dan sain Yona kelahiran Kelungkung 14 Mei 2006 ini Juga aktif Dalam kegiatan lainnya Seperti public speaking Awal mula Terjun di bidang public speaking Karena kesadaran diri sendiri Yang harus mampu Berpikir kritis Dan mampu berbicara Di hadapan banyak orang Untuk mengasah hal tersebut Dila aktif Dalam kegiatan depat Berpidato Serta orasi Dan bergabung Dalam ekstra kulikuler Yakni Our Journalism Club Divisi Liputan Menghubung tinggi Menghubung tinggi menepul Terlebih Dikalah pandemi Menurut Fadila Dalam kegiatan orasi Dan pidato Yang paling penting Adalah Kepekaan Dalam menganalisis Masalah-masalah Yang ada Sehingga Apa yang disampaikan Nantinya Mampu menjawab Ataupun Pemberikan solusi Terhadap masalah tersebut Untuk itu Mari Kita peduli Terhadap lingkungan Sekitar Keadaan Sekitar kita Mari Kita peduli Akan nasib Bangsa Di masa depan Kita Agent of change Harusnya Mampu Memuka mata Menangkap Realita Memotret Fenomena Menyalurkan Kepedulian Menjadi Aksi nyata Awal Saya mengikuti Pelombaan Public speaking Ini Karena Kesadaran Diri saya Sendiri Bahwa Kita Merupakan Generasi Z Yang mana Kita dituntut Untuk Mampu Berpikir Kritis Dan Juga Bisa Dan Juga Memiliki Kemampuan Dalam Berbicara Di hadapan Banyak Orang Selanjutnya Saya Mengasah Itu Dengan Mengikuti Berbagai Perlombaan Pidato Orasi Debat Dan Pada Masa SMA Pun Saya Bergabung Dengan Salah Satu Ekstra Kulikuler Yaitu Old Journalism Club Yang mana Saya Bergabung Dengan Divisi Liputan Lalu Menurut Saya Sendiri Dalam Orasi Dan Pidato Yang menjadi Hal terpenting Ialah Bagaimana Kita Peka Dan Mampu Menganalisis Masalah-masalah Yang ada Sehingga Apa Yang Kita Sampaikan Pesan Yang akan Kita Sampaikan Itu Setidaknya Mampu Menjawab Atau Bahkan Bisa Memberikan Solusi Bagi Masalah Tersebut Selanjutnya Ide Atau Gagasan Itu pun Tidak Bisa Kita Langsung Sampaikan Begitu Saja Harus Diuji Dahulu Kebenarnya Dengan Riset Riset Baik Itu Melalui Google Atau Jurnal Sehingga Pesan Yang kita Sampaikan Itu Tepat Sasaran Dan Tidak Memberikan Pengertian Ganda Di Masyarakat Dalam Menyiapkan Naskah Untuk Pidato Maupun Orasi Yuwana Yang ingin Bergabung Menjadi Bagian Dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Ini Tentunya Menyesuaikan Dengan Tema Ataupun Permasalahan Yang Diangkat Untuk Pidato Dan Orasi Fadila Fasa Pernah Merejura Satu Lomba Pidato Festival Bulan Bahasa Unsri 2021 Tingkat Nasional Yang Diselenggarakan Oleh HMPB SI KM FKIP Unsri Universitas Sriwijaya Dan Juras Lomba Orasi Kepemimpinan Dalam Rangka Landscape 4.0 Tingkat Nasional Yang Diselenggarakan Oleh SMA IT Umul Kuro Beraksi Stop Hanya Sekedar Perang Opini Tak Berarti Untuk Pidato Sekaligus Orasi Saya Pernah Mengikuti Orasi Lomba Orasi Secara Online Yaitu Di Ajang Landscape 4.0 Yang Diadakan SMA IT Umul Kuro Saat Itu Saya Mendapatkan Juara 1 Lomba Orasi Kepemimpinan Lalu Untuk Pidato Sendiri Saya Mengikuti Lomba Pidato Pada Ajang Festival Bulan Bahasa Universitas Sriwijaya 2021 Dan Saya Mendapatkan Juara 1 Tingkat Nasional Untuk Naskah Sendiri Tema Pastinya Sudah Ditentukan Oleh Penyelenggara Tetapi Untuk Judul Dan Isi Dari Naskah Itu Sendiri Kita Bisa Menganalisis Dari Masalah Yang Ada Di Sekitar Kita Sehingga Kita Juga Bisa Pekat Terhadap Masalah Yang Ada Telah Terjalin Sebuah Persatuan Yang Lahir Dari Suatu Kepedulian Antara Pemuda Baik Perkenalkan Saya Dari Tika Benar saya Fadila Adalah Orang Yang Baik Terus Ramah Dan Mau Berbagi Ilmu Kepada Teman Lainnya Harapan Saya Semoga Fadila Bisa Menjadi Motivator Perkenalkan Nama Saya Iwayan Aditya Dan Mika Sering Dipanggil Aditya Saya Sebagai Teman Sekalas Fadila Menurut Saya Fadila Itu Orangnya Ramah Baik Dan Dapat Memotivasi Saya Karena Dimana Fadila Itu Siswa Yang Berprestasi Di Ekasma Atau SFA Negeri Sarmapura Harapan Saya Semoga Fadila Bisa Memotivasi Teman Seklas Warga Sekolah Ekasma Dan Juga Bisa Cita-cita Dan Harapan Bisa Terujud Dan Tersapai Terjun Dalam Dunia Public Speaking Memberikan Banyak Manfaat Bagi Diri Fadila Fasa Seperti Tambah Percaya Diri Menunjang Penampilan Dalam Berkomunikasi Terlebih Di hadapan Banyak Orang Serta Mempersiapkan Diri Menghadapi Dunia Kerja Nantinya Yuwana Yang Tinggal Di Lingkungan Lebah Semarapura Kangin Ini Berharap Di Tahun Ini Maupun Tahun Tahun Berikutnya Diri Mampu Mengikuti Ajang Lomba Bergengsi Lainnya Tidak Hanya Di Tingkat Nasional Namun Harus Mampu Tembus Di Tingkat Internasional Selain Itu Fadila Harus Meningkatkan Kompetensi Yang Dimiliki Di Berbagai Bidang Semoga Banyak Prestasi Yang Diraih Fadila Sehingga Mampu Mengharumkan Nama Keluarga Sekolah Dan Teman-temannya Khususnya Di SMA Negeri 1 Semarapura Ketika Kita Berbicara Mengenai Manfaatnya Itu Sendiri Pasti Banyak Sekali Ya Teman-teman Karena Public Speaking Itu Juga Nantinya Ketika Kita Di Dunia Pekerjaan Juga Sangat Dituntut Untuk Mampu Berkomunikasi Dengan Baik Berkomunikasi Di Hadapan Banyak Orang Manfaatnya Untuk Dirinya Sendiri Kita Bisa Melatih Untuk Berpikir Kritis Lalu Kita Bisa Menyampaikan Ide Atau Gagasan Kita Secara Efektif Dan Respektif Lalu Kita Bisa Meningkatkan Kepercayaan Diri Kita Guna Guna Bali Tidak Terasa Sudah 30 Menit Kita Bersama-sama Semoga Informasi Tadi Dapat Memberikan Manfaat Untuk Kita Semua Jangan Lupa Saksikan Guna Max Minggu Depan Karena Kami Akan Hadirkan Kembali Informasi Seputaran Aktivitas Muda Mudi Di Pulau Dewata Nah Pemirsa Dapatkan Informasi Menarik Lainnya Dengan Subscribe Channel Youtube Program Bali TV Untuk Itu Saya Pak Jandika Mewakili Kru Dan Kerabat Kerja Mertugas Mengucapkan Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Terus Kembangkan Kreativitas Jauh Dan Juga Narkoba Hingga Dengan Pesan Ibu Dengan Selalu Menerapkan Protokol Kesehatan 3M Wajib Menggunakan Masker Wajib Menjaga Jarak Wajib Menjauh Kerumunan Menuju Bali Bangkit Bali Arab Baru Indonesia Maju Udah Gitu Salam Sub indo by broth3rmax